halo prekers, balik lagi dengan saya lef, saya upload kurang malam ya, tapi saya tahu, penonton channel lef pasti pada kalong semua, video kali ini saya akan membahas tentang fkm, tapi versi lengkapnya, jadi semoga dibuat beberapa part, untuk yang pertama saya share settingan buat game, buat video selanjutnya saya share settingan buat hemat baterai, masih sama dalam beberapa part, silahkan nyalakan wifi kalian, video wifi tetangga, koneksikan dan tidur. fkm termasuk ke dalam tweak, hampir mirip seperti kernel auditor, helix engine, nfs injector, dan aplikasi-aplikasi kernel tuner lainnya, jadi buat kalian yang mau pakai fkm, kalian harus melepas modul atau aplikasi, yang memang berhubungan dengan modifikasi kernel, saya sengaja dibuatkan part, itu simple aja bro, agar kalian bisa lebih paham, kalian bisa lebih mudah settingnya, dan kalian bisa lebih memahami setiap fungsi yang ada di fkm, tanpa berlama-lama, langsung aja ke settingan fkm, untuk linknya silahkan kalian download di kolom deskripsi, untuk settingannya, kalian pilih garis 3 yang ada di kanan bawah, selanjutnya kalian pilih settingan cpu dan gpu, untuk kernel setting, nanti gue bakalan share di video part 2 nya, di bagian part 1, gue mau jelaskan, fungsi dari setiap fitur yang ada di fkm, dan sedikit share cara setting buat game, jadi kalian bisa ikuti, atau kalian bisa modifikasi sendiri. untuk cluster, adalah jenis cpu yang ada di android kalian, ada yang double cpu dan ada yang single cpu, untuk double cpu terdapat little cluster dan big cluster, untuk yang satu cpu hanya memiliki big cluster saja, contoh dari android satu cpu adalah snapdragon 820 dan snapdragon 821, untuk minimum dan maksimum cpu prevensi, adalah total dari semua clock speed yang ada di cpu kalian, clock speed bisa kalian ubah dengan mengganti kernel custom, yang memiliki fitur overclocking, tapi kernel jenis ini sangat sulit banget, karena bisa berakibat panas berlebih di android kalian, kalau misalkan cpu frekuensi kalian naikkan, jika kalian punya double cpu, kalian bisa set minimum dan maksimum little cpu ke frekuensi paling tinggi, ini tidak berdampak panas ke android kalian, soalnya hanya literal cpu yang kalian naikkan, dan ini juga tidak terlalu menguras baterai, untuk cpu governor adalah binary, yang fungsinya mengatur kapan cpu kalian harus naik dan turun, fungsinya mengatur waktu delay cpu buat naik ke frekuensi tinggi, jadi governor ini penting banget buat kalian yang mengalami lag saat bermain game, dan buat kalian juga yang mengutamakan hemat baterai, banyak atau sedikitnya cpu governor tergantung dari kernel yang kalian pakai, setiap device itu pasti berbeda, ada yang sedikit dan ada juga yang banyak, bahkan ada juga yang mempunyai cpu governor itu hanya satu saja, jika kalian pengen cpu governor kalian banyak pilihan, serang gue kalian install kernel custom, jenis governor yang cocok buat bermain game, kalian bisa pilih governor move, interactive dan performance, setelah semua settingan little cpu sudah selesai, kalian aktifkan yang lokasinya ada di sebelah kanan, untuk bagian settingan big cluster, kalian samakan dengan little cluster, bedanya di bagian minimum cpu dan maksimum cpu, kalian turunkan satu step, fungsinya agar hp kalian tidak terlalu panas saat bermain game, setelah selesai kalian bisa langsung aktifkan, settingan yang selanjutnya adalah core control, ini mirip sekali dengan thermal, tapi ada perbedaan dengan core control yang ada di fkm, untuk thermal mode adalah untuk menaikkan batas ideal suhu cpu, sedangkan untuk core control yang ada di fkm, adalah untuk mengaktifkan semua total cpu kalian, tanpa settingan core control di fkm, beberapa cpu kalian akan mengalami slip, atau biasa disebut clock down, yang membuat game kalian lag, kotak yang tersedia di core control sesuai dengan core yang ada di cpu android kalian, fitur yang selanjutnya adalah cpu set dan stone boot, ada beberapa pilihan di dalamnya, ada background, ada foreground, dan ada top aplikasi, untuk background adalah aplikasi yang sedang kalian buka, foreground sendiri adalah aplikasi kedua yang kalian buka, dan top aplikasi adalah aplikasi yang sering sekali kalian buka, jadikan contoh seperti ini bro, kalian buka 2 aplikasi, yaitu terminal emulator dan green evie, green evie masuk ke background, karena sedang kalian pakai, sedangkan terminal emulator masuk ke foreground, karena dibuka, tapi tidak kalian jalankan, dan aplikasi masih tetap berjalan, gimana? sudah paham kan? untuk settingannya, tidak terlalu ribet bro, ada sketch on boot, dan ada beberapa settingan enable, kalian bisa set dari angka 0 sampai angka 100, semakin tinggi angka yang kalian set, semakin cepat cpu kalian merespon naik ke clock tinggi, kalian bisa bebas set di bagian sketch on, isilah angka sesuai selera kalian, atau kalian bisa ikuti settingan yang ada di video, kalian bisa isi dengan angka 10 di bagian sketch on, kalau kalian set terlalu tinggi, otomatis baterai kalian akan lebih cepat terkuras, untuk settingan colocate kalian non aktifkan jika kalian lebih mengutamakan performa, kalian bisa set enable untuk settingan di bawahnya lagi, dan kalian ubah bagian core isi sesuai total cpu yang ada di android kalian, kemudian kalian aktifkan, kalian set settingan hanya di bagian background, foreground, dan top aplikasi, untuk settingan yang lainnya, kalian ubah hanya bagian core nya saja, untuk lebih jelasnya kalian bisa perhatikan videonya, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sudah selesai settingannya, kalian bisa kembali, dan selanjutnya kita pergi ke fitur gpu control, untuk settingan gpu control hanya ada gpu governor, minimum dan maksimum gpu frekuensi, ini sudah gue jelaskan di menit sebelumnya, untuk settingan di bagian governor, kalian pilih performance untuk performa maksimal, atau kalian bisa pilih adreno untuk kestabilan, dan untuk minimum dan maksimum gpu frekuensi, kalian bisa set ke max, ini tidak terlalu panas, dan tidak terlalu menguras baterai, dan di bagian gpu boost kalian bisa set ke high, agar gpu kalian lebih respon membaca grafik, selanjutnya kita bisa aktifkan semuanya, dan kita lanjut lagi ke settingan yang terakhir, settingan yang terakhir adalah adreno idler, sebenarnya settingan ini lebih mengarah ke chipset snapdragon, karena chipset tipe SD termasuk chipset panas, fungsi dari adreno idler ini, buat mengatasi chipset kalian yang cepat sekali naik suhunya, jika kalian bingung cara setnya, kalian bisa ikuti sesuai yang ada di video, karena ini buat settingan game, jadi bisa kalian set jika kalian bermain game, untuk settingan hemat baterai, nanti bakalan gue buatkan, khusus buat user yang tidak bermain game, alasannya gue pisah, biar videonya gak campur aduk bro, dan kalian juga tidak bingung cara settingnya, oke bro, sekian dulu settingan yang udah gue jelaskan, semoga kalian paham apa yang gue jelasin dari awal sampai akhir, kalian bisa tunggu settingan yang selanjutnya di part 2 nya, intinya gue bakalan bahas tuntas cara setting aplikasi FKM, alasan gue dibuatkan part agar kalian lebih mudah cara memahaminya, jadikan contoh kayak gini bro, kalian minum air jangan terlalu sedikit, dan jangan terlalu banyak juga, niat gue share untuk berbagi ilmu, bukan menjerumuskan kalian untuk wajib mengikuti settingan yang ada di video, jika kalian sudah paham, otomatis kalian bisa setting sendiri tanpa harus melihat youtube, pesan dari gue sedikit aja bro, android itu gak akan ada habisnya, dan gak akan ada batasnya, waktunya kalian harus cerdas, karena kedepannya akan ada android-android terbaru, jika kalian belajar hari ini, besok kalian akan smart, jadi kalian gak akan butuh ilmu siapapun, dan mengejar seorang yang handal akan tweak, karena ilmu sudah ada di otak kalian, mohon maaf atas video yang kurang kalian pahami, mohon maaf juga atas cuplikan yang kurang kalian suka, niatnya, gue hanya berbagi ilmu, untuk feedback nya silahkan kalian tulis di kolom komentar, gue Lev, sampai ketemu di video selanjutnya.